Anam masih bersama kami di Jurnal Malam, Pemirsa Kericuhan mewarnai jalannya Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kericuhan terjadi saat wakil Bupati Manggarai sedang menyampaikan rancangan APBD tahun 2018. Amara salah satu anggota Dewan ini memuncak karena permintaannya untuk menunda sidang tidak ditanggapi pimpinan sidang. Anggota Dewan dari Partai Keadilan Sejahtera ini juga sempat memucahkan gelas dan melempari anggota Dewan yang lain dengan air mineral. kemasan gelas. Marcel Ahang menganggap pokok pikiran DPRD terkait RAPBD 2018 tidak akan diakomodir lagi oleh eksekutif seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Namun hal ini langsung dibanta oleh wakil Bupati Manggarai, Victor Madur. Victor menyatakan apa yang selama ini dikerjakan adalah sesuai dengan skala prioritas dari Pemkap Manggarai. Dan untuk ke depan, tolong menjadi catatan itu kita sudah melalui ya ada satu aturan baru sekarang itu mulai dari muslim bahang sekarang kita mulai dengan airplane ini dengan DPRD. Sehingga mulai dari situ, itu tidak bisa lagi muncul di tengah perjalanan ya berkaitan pokir-pokir yang sampai ke teman-teman di DPRD. Artinya tidak benar kalau pokir tidak akomodir gitu ya? Artinya tidak benar. Ya akomodir, tapi lihat hal yang betul-betul beror.